Intro Untuk menunjang penampilan, wanita biasa menggunakan gaun di beberapa kesempatan. Setiap wanita tentunya memiliki selera yang berbeda-beda dalam memilih gaun yang akan digunakan. Pemilihan tipe gaun secara psikologis dipengaruhi oleh kondisi psikologis atau kepribadian sang pemakaiannya. Berikut ini terdapat sebuah tes kepribadian sederhana berdasarkan tipe gaun yang kamu pilih. Penasaran? Mari simak pesenya. Pilihlah satu yang paling kamu sukai dan sesuai dengan selera berpakaianmu. Sudah menentukan jawabannya? Berikut analisanya. Gaun nomor 1 Sikapmu selalu menyesuaikan dengan sikap-sikap positif terhadap orang lain. Kamu selalu berusaha melihat si baik dalam diri seseorang. Karena kamu orang yang sensitif dan baik, kamu tahu bagaimana hidup rukun di dunia ini. Kamu menyukai hidup dalam kedamaian. Orang-orang menyukai dan menikmati kehadiranmu. Intinya, kamu tidak akan pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nuranimu. Gaun nomor 2 Kamu selalu berusaha tampil sebaik mungkin. Bahkan dalam situasi yang paling memalukan sekalipun. Kepribadian dan gaya berpakaianmu membentuk satu kesatuan yang harmoni. Gaya berpakaianmu benar-benar selaras dengan kondisi batinmu. Kamu juga selalu berusaha untuk menyelaraskan hidup tampak stabil. Kamu tidak suka memberitahu kegagalanmu pada siapapun. Gaun nomor 3 Kamu yang memilih gaun nomor 3 adalah orang-orang yang berpenampilan sederhana. Kehidupanmu cukup misterius. Tak ada orang yang benar-benar bisa memahamimu sepenuhnya. Bahkan orang-orang terdekatmu sekalipun. Kamu menyimpan sesuatu yang diharapkan oleh orang lain. Karena kamu mampu melakukan apapun. Kamu dapat menghancurkan dinding pembatas apapun. Gaun nomor 4 Kamu suka memberi perhatian pada orang lain. Kamu tidak bisa hidup tanpa pujian. Berada di pusat perhatian adalah hal yang biasa bagimu. Kamu tahu bagaimana caranya membuat seseorang melakukan hal-hal yang kamu sukai. Jangan biarkan siapapun mengecammu. Lagi pula, kamu percaya pada seluruh integritasmu. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal serupa sepertimu. Gaun nomor 5 Keluarga adalah segalanya bagimu. Demi orang yang kamu cintai, kamu siap melakukan apapun tanpa pamrih. Keegoisan dalam bentuk apapun bukanlah hal yang ada dalam dirimu. Bahkan, kamu seringkali melupakan keinginanmu sendiri. Kamu mendedikasikan seluruh hidupmu untuk keluarga. Itulah tadi hasil analisa psikologi berdasarkan gaun bagian 3. Bagaimana dengan pilihan gaunmu? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!